Atau melebih 5 batang pohon dalam bentuk bukan tanaman berisi 5 gram pelaku di pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Selamat pagi Tribuners, bersama saya Triaulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Narkotika Kota Bimba mendapatkan informasi dari seseorang, dari masyarakat yang menyatakan bahwasannya orang yang berinisial MI diduga telah memiliki menyimpan narkotika jenis sawu di daerah kemerahan penangkoki Kota Bimba. Nah dari informasi itu kita melakukan serangan penyelidikan dan kemarin hari Minggu sore tanggal 13 November tahun 2022 Sekira pukul 16 anggota kita melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Ada pun yang berhasil kita amankan dari rumah terduga pelaku ini yaitu seperti ini, dekan-dekan bisa lihat 214 kuasit klip berisi serbuk kristal yang dilugas sabuk. Berat bersih keseluruhan tersebut 1663,63. Kemudian yang berhasil kita amankan juga dari TKP pertama, dua buah plastik resep besi plastik kuit kosong. Ada gak? Ini, dekan-dekan bisa lihat. Kemudian dua buah tas warna hitam, dua atau tiga? Dua ya, satu warna biru. Kemudian satu buah sendok yang terbuat dari potongan pipet. Nah itu biasanya dipakai, ini, untuk sendok untuk menimbang atau memecah barang ini untuk dijadikan satuan-satuan kecil. Ini rekan-rekan bisa lihat di sini, ada. Kemudian dua buah gunting. Kemudian dua buah bukti, dua bukti transfer uang. Dan di TKP yang pertama ini juga berhasil kita amankan uang sebesar 13.300.000. Kemudian dari TKP pertama, kita melakukan pengembangan yaitu di rumah yang bersangkutan di TKP kedua. Di TKP kedua ini juga kita berhasil mengamankan sejumlah uang sebesar 14.681.000 rupiah. 14.681.000 rupiah. Kemudian kita juga berupaya untuk melakukan pengembangan. Namun sampai segala ini tetap kita upayakan untuk bisa kita tangkap pelakunya tersebut. Saya minta mohon doa dari rekan-rekan semua untuk biar kita melakukan pengembangan sehingga kita bisa amankan. Kemudian terkait dengan ini kita terapkan yaitu pasal 112 ayat 2. Setiap orang tanpa hak atau melalui hukum memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan TKP golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Nah ini ada ancaman hukuman minimal dan maksimalnya. Kemudian pasal 114 ayat 2 dalam hal menawarkan dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual, beli, menukar, dan menerima narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud pada siat 1 yang dalam bentuk tanaman melebih 1 gram atau melebih 5 batang pohon dalam bentuk bukan tanaman berisi 5 gram pelaku dipidana mati atau pidana penjara seumur hidup.